US Asian Business Council menyambut baik langkah Indonesia yang mampu mempertahankan posisinya sebagai negara penerima fasilitas GSP, atau Generalized System of Preferences, yakni pembebasan tarif biaya masuk ke Amerika bagi produk ekspor dari sejumlah negara. Saya pikir semua orang benar-benar setiap negara kita, tinggi pembebasan tarif biaya mempunyai potensi lebih banyak untuk berkembang. April 2018 lalu, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR memasukkan Indonesia ke daftar 16 negara yang terkena pengkajian ulang sebagai penerima GSP, karena kebijakan Presiden Trump menekan defisit perdagangan. Indonesia yang mempunyai 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 bahwa I don't think it reflects any change in the general attitude towards Indonesia. It just reflects the belief of, especially Ambassador Lighthizer, but obviously President Trump agrees with this, that if the US is going to have low tariffs, then Indonesia should also have low tariffs. That's the general very strong belief that President and Chief Trade Ambassador bring to the picture. Setelah melalui pengkajian, fasilitas GSP bagi Indonesia dipulihkan pada akhir Oktober, karena didilai telah melakukan langkah positif menjamin keterbukaan terhadap investasi dan produk perusahaan Amerika Serikat, sekaligus memberikan kepastian hukum atas property rights atau hak kekayaan intelektual yang dikaji secara terpisah oleh USTR. Selasa lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku utusan khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump di Gedung Putih atas perpanjangan fasilitas JSP bagi Indonesia. Tujuan saya datang kemari, kita menunjukkan apresiasi kita terhadap pemberitaan Trump yang akan selesai mengucapkan terima kasih dan secara khusus untuk tadi JSP. Karena perpanjangan JSP ini kan punya dampak sangat besar buat kita. Lapangan kerja, kemudian apalagi sekarang tidak diberikan atau dikurangin kepada Vietnam, itu kan juga jadi ke Indonesia nanti dampaknya. Sementara menurut anggota legislasi DPR RI, isu yang menjadi keprihatinan USTR sudah tercakup dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang disahkan DPR awal Oktober. Dua tahun yang lalu ke Amerika itu kan jadi concern juga dari dupes kita mengenai intellectual property rights itu. Itu juga diselesaikan di sini, mbak. Hambatan di dalam investasi itu semua diselesaikan di dalam Undang-Undang ini. Menurut Luhut, fasilitas JSP ini membuat 3.500 produk Indonesia mampu bersaing di pasar Amerika dan diperkirakan mendongkrak nilai ekspor Indonesia hingga 60 miliar dolar tahun 2024 nanti. Dari Alexandria, Virginia dan Washington DC, Yuni Salim dan Eva Masrieva, tim VOE. Dari Alexandria, Virginia dan DPR RI. 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 Dari Alexandria, Virginia dan DPR RI.